ya gue suka aja sih untuk pemandangannya ya eh bagus gitu loh gue suka demen banget gitu ngeliatnya balik lagi bersama dengan Aresi Ramadhani nah kali ini kayaknya hari Minggu ya tadinya gue gue niat Sanmori cuman gue bangunnya kesiangan jadi sekarang kayaknya gue mau jalan-jalan eh ya keliling-keliling kota Gersik aja gitu jadi stay tune terus gue bakal kemana saksiin terus ya cuman ya apa-apa mumpung lagi cerah gitu kan nggak hujan kalau misalkan udah hujan tuh udah bakal mager banget gitu membuat kemana-mana gitu jadi sekarang kita jalan-jalan nggak tahu arahnya kemana yuk kita jalan-jalan semua peralatan serat-serat semua udah dibawa lengkap pokoknya jangan sampai tertinggal kalau misalkan tertinggal kan mals banget gitu harus balik lagi mudah-mudahan minggu ini enak lah ya udah tenang buat jalan-jalan kemana-mana gitu asapnya bau sekali ya kalau adara sih puter balik karena di daerah ini guys BTW jarang ada yang pakai knalpot racing jadi kalau misalkan ada yang pakai knalpot racing satu aja gitu pasti dilihatin gitu antara dianya marah kesel yaudah nggak apa-apa lah ya justru ini buat fun kita aja enaknya pakai knalpot racing tuh tau-tau RPM udah tinggi gitu kan cuman ya kasihan juga sih di mesin tapi ini enak guys asik sih tau ya gue mau jalan kemana by the way kalau misalkan kalian nggak tahu Gersik ya ini Gersik untuk perjalan untuk jalannya kayak gini ya bagus banyaknya udah di asfal juga ya dulu daerah ini tuh sepi banget gitu di kayak apa ya namanya juga kabupaten gitu kan jadi jarang ditempatin oleh orang dan sekarang udah rame gitu kan jalannya dari dulu ya kayak gini-gini aja karena kan emang dibuat truk parkir gitu kan jadi truk parkir tuh suka di sini gitu sebelah kiri kita gini jadi ada pembatasnya ini dulu dulu tuh agak sempit banget gitu cuman nggak tahu sekarang kayaknya Oh itu dibuntu ya tadinya itu bisa dibuka gitu nah ini itu kayak gortri dharma yang bisa disewain kepada masyarakat sebelah kiri juga bisa sih sebenernya gitu kalau misalkan kita mau sewa-sewa buat pernikahan buat hitanan atau buat berantem sekarang kita jalan aja dulu kota nah jadi ya inilah untuk wilayah-wilayah yang ada di Gersik itu kurang lebih ya kayak gini gitu kan coba ke pelabuhan kali ya asik jadi lu harus lihat kayaknya kondisi di pelabuhan itu seperti apa nanti gue lewatin yang namanya Aduh arah-arah pasar nah ini namanya wilayah Usman sadar jadi Usman itu selalu sadar nggak pernah pingsan kita ke alun-alun kalau misalkan Oh ya di semua daerah mungkin namanya juga sama alun-alun gitu kan misalkan alun-alun kota salah tiga alun-alun kota mana gitu kan oke kita coba kalun-alunnya dulu ya mudah-mudahan sih aman mengada kendala bensin gue tinggal 3 bar ya nanti kalau misalkan ada waktu kita coba isi juga sih isinya pakai bertampak aja jangan pakai yang lain sayangi motormu dengan mengisi bensin dengan octan 92 Oh ya berbulu guys Oh dia menggibaskan rambutnya dia mau pergi kemana nggak pakai helm berdua sekali kalau misalkan jatuh berbahaya hmm bengkel pahlawan motor Oke kita ke kiri aja deh kita mau lihat kira-kira di tengah kota ada apa aduh mama 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 bapak bapak muda tuh oke kita coba puterin dari arah sana nah ini hari minggu ini rame banyak orang jual ada kacang ada es apa tuh es buah harganya juga relatif murah dan terjangkau buat kantong-kantong pelajar ya sudah lah kita nggak mau ke situ karena gue males turun karena gue niatnya juga pengen cuma pengen jalan-jalan aja ini tuh banyak daerah-daerah yang apa ya bisa dibilang tuh kayak jaman dulu-jaman dulu banget gitu loh jadi yang bikin kangen kalau misalkan kita jalan kesini tuh ya ini terus juga sepi gitu tuh banyak bangunan-bangunan kayak bangunan Belanda gitu loh suka banget dah pokoknya kalau misalkan kita udah kesini tuh oke kalau misalkan misalkan kesini tuh kalau nggak salah kita pergi ke pelabuhan deh nah ini pelabuhannya kita coba masuklah pelabuhannya ya guys kalau pelabuhan di tempat kalian tuh seperti apa kita coba muter aja di situ ya tapi kita siapin dulu deh uangnya nggak salah masuknya itu 3000 gue siapin dulu uangnya karena disitu sekarang udah bertarif ya dulu itu pas gue kecil itu nggak ada tarifnya tapi sekarang udah ada tarifnya kita coba lihat-lihat aja muter-muter 3000 ya kita coba di dalamnya itu seperti apa gue udah lama nggak pernah masuk sini sebenernya dan ini buat kalian juga sih buat kalian yang nonton di dalamnya tuh untuk pelabuhan gresik tuh kayak gini buat foto-foto sih ini sebenernya asyik ya Nah guys yang gini viewnya bagus nah ini ada gudang di sebelah kanan gue kayaknya kita nggak boleh masuk terlalu dalam tuh khusus Pandu ini kita muter disitu nah kita coba foto disini ya hahaha nah itu ada parkir guys nah ini pokoknya wilayah pelabuhan ini namanya pelabuhan gresik guys cuman kalau misalkan kita mau ke pantai itu nggak disini jadi wilayah pantainya itu ada di daerah apa namanya oh pantai delegan kalau lebih gresik ini ya jadi disini tuh untuk khusus untuk pelabuhan barang pelabuhan angkut penumpang nah kita coba cari spot lain kemarin gue itu kalau nggak salah foto-foto lihat situ gitu jadi spotnya bagus juga gue suka buat foto-foto buat apa foto periwet mungkin bagus gitu kan kalau misalkan kita di pelabuhan ini pelabuhan ya banyak kapal-kapal gini kalau nggak salah di Tanjung Perak ataupun Tanjung Priok Jakarta Utara juga sama sih kurang lebih pemandangannya juga sama seperti ini gitu kan ya gue suka aja sih untuk pemandangannya ya eh bagus gitu loh gue suka demen banget gitu ngeliatnya ya pokoknya ini guys kurang lebih untuk pemandangan dari pelabuhan kayaknya foto disini lumayan bagus deh kita coba foto dulu foto dikit lah ya nanti gue kasih tau untuk gambar-gambarnya kurang lebih gini ya selamat menikmati Nah untuk pemandangan pelabuhan di wilayah kalian atau di tempat kalian seperti apa guys Kalian boleh share di komen di bawah Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini untuk di like Dan jangan lupa untuk subscribe untuk melihat update video terbaru dari Areskirah Madani Kalau kalian tidak suka boleh dislike Ya mungkin itu aja ya untuk video kali ini Sampai ketemu video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax